Lewat akun Twitternya, penyanyi asal Amerika Serikat Lady Gaga menyatakan sangat terpukul karena terpaksa membatalkan konser di Jakarta. Kantor penjualan tiket konser Lady Gaga belum dipadati para pemegang tiket untuk pengembalian uang. Menulis di akun Twitternya sekitar 15 jam yang lalu, penyanyi asal Amerika Serikat Lady Gaga menyatakan penyesalan mendalam kepada para penggemarnya di Indonesia. Lady Gaga menulis dirinya sangat terpukul harus membatalkan konser di Jakarta yang seharusnya digelar 3 Juni mendatang. Gaga berjanji akan mengganti kekecewaan para penggemar beratnya jika punya kesempatan. Sementara kantor penjualan tiket konser Lady Gaga di kawasan Permata Hijau, siang ini masih tampak sepi. Belum terlihat antrian calon penonton konser yang hendak menagih pengembalian uang. Padahal tiket seharga Rp450.000 hingga Rp2,7 juta sebelumnya sudah terjual lebih dari Rp50.000 lembar. Rencana konser Lady Gaga di Jakarta menuai polemik sejak awal bulan ini. Polda Metro Jaya awalnya menyatakan menolak bertanggung jawab mengamankan karena ada ancaman penolakan yang kuat dari sejumlah kalangan. Belakangan, penyelenggara sudah memenuhi sejumlah persyaratan untuk izin konser. Namun, konser malah dibatalkan. Kurnia Supriyata melaporkan dari Jakarta. Juta, juta, juta.